Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Melihat adegan ini, Ji Lianjun sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ji Cheng juga bernapas dengan cepat dan wajahnya penuh kegembiraan. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku secepatnya. Ji Lianjun meraih bahu Ji Mei Yan dengan penuh semangat dan ingin tahu apa yang terjadi. Ji Mei Yan tersipu, beraninya dia mengatakan itu, dia tidak bisa memberitahunya tentang tidur dengan Chen Ping di depan semua orang. Nak, di mana Tuan Qin, saat ini, Ji Lianying juga datang bersama orang-orang, termasuk orang-orang dari Istana Juman. Melihat ayah mereka datang, Ji Yue dan Ji Mei Zen bergegas maju, mencoba menarik Ji Lianying ke samping untuk berbicara. Namun, Ji Lianying membuang mereka berdua dengan sangat tidak senang dan berkata, Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini, Tuan Istana Qin bukanlah orang luar. Di mana Tuan Qin, mengapa Anda tidak melihatnya? Kata-kata Ji Lianying membuat Ji Yue dan Ji Mei Zen menundukkan kepala, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Melihat mereka berdua, Ji Lianying tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ketika Qin Hetian melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Menghadapi raungan Qin Hetian, Ji Yue hanya bisa berkata dengan hati-hati, Qin, Tuan Qin, dot dia sudah mati. Kata-kata Ji Yue menghantam kepala Qin Hetian seperti sambaran petir. Bahkan Ji Lianying tercengang saat itu juga, dia tidak menyangka Qin Jingyu akan mati. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ji Lianying bertanya dengan cemas. Tuan muda Qin menyadari asal-usulnya. Dia menyerap aura dari sumber aslinya. Namun, Tuan muda Qin menyerap terlalu banyak dan tubuhnya tidak dapat menahannya. Dia meledak dan mati. Kata Ji Mei Zen, ketika Ji Lianying mendengar tubuhnya meledak dan mati. Dia tidak tahu harus berkata apa sejenak. Omong kosong, bagaimana kakak tertuaku bisa meledak dan mati, pasti ada yang membunuhnya. Apakah itu Chen Ping? Apakah dia membunuh kakak laki-lakiku yang tertua? Qin Jingyun meraung dengan marah, Ya, anakku tidak mungkin mati karena ledakan. Pasti ada yang melukainya di dalam. Katakan padaku, apakah ada yang menyakiti anakku? Wajah Qin Hetian ganas, dan matanya menjadi merah. Kalian berdua, beritahu aku secepatnya. Apakah Tuan Qin dibunuh oleh mereka? Ji Lianying menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata, Tidak peduli bagaimana Qin Jingyu meninggal, Ji Lianying harus menyerahkan tanggung jawab pada Chen Ping. Karena hanya dengan cara ini, Qin Hetian akan bekerja sama dengannya untuk mengincar garis keturunan Ji Lianjun. Ayah, tidak. Ini, Ji Yue ingin menjelaskan, tapi ditampar keras oleh Ji Lianying. Kamu bau, aku memintamu untuk menjaga Tuan Qin dengan baik, tapi kamu membiarkan dia dibunuh dan kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Setelah Ji Lianying menamparkan Ji Yue, dia melihat ke arah Qin Hetian dan berkata, Tuan Istana Qin, mereka pasti telah menyakiti putramu. Sekarang kedua keluarga kita telah bergabung, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Qin Hetian memelototi Chen Ping, dia tidak percaya putranya meledakkan dirinya sendiri. Saya ingin mereka membayar utangnya dengan darah. Qin Hetian dipenuhi amarah, dan aura teror di tubuhnya terus meresap. Merasakan aura menakutkan Qin Hetian, semua orang mengerutkan kening. Terutama Ji Lianjun, dia tahu pertempuran sengit akan segera dimulai. Ji Cheng, jangan lupa jelaskan urusanmu. Ji Lianjun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng menganggup, dengan ketidakberdayaan di matanya. Jika kamu berani membunuh anakku, aku akan membunuhmu. Qin Hetian meraung marah, tubuhnya hanya bergoyang sedikit, dan dia tiba di depan Chen Ping. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia segera mengikutinya bersama orang-orangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ji Lianjun berkata dengan marah. Saudaraku, Tuan Qin dibunuh di tanah leluhur. Dia mendapat perintah dari kepala keluarga Anda. Namun, orang luar ini diam-diam memasuki tanah leluhur tanpa perintah dari kepala keluarga dan membunuh Tuan Qin. Apakah Anda ingin menyerahkan mereka sekarang? Ji Lianying bertanya pada Ji Lianjun, Paman kedua. Jangan memfitnah siapapun. Qin Jingyu meledakkan dirinya dan mati. Tanyakan kepada anak-anakmu. Mereka juga melihatnya. Ji Meian berkata pada Ji Lianying, tidak perlu bertanya. Dia dibunuh. Ji Lianying hanya mencoba mencari alasan. Ada pun situasi sebenarnya, tidak masalah sama sekali. Ayah, jangan bingung. Tuan Qin meledakkan dirinya dan mati. Ji Meizen berteriak, Apa yang kamu bicarakan? Ji Lianying segera memelototi Ji Meizen. Ayah, Tuan Qin baru saja meledakkan dirinya sendiri. Tidak masalah jika dia mengikuti orang lain. Berhentilah main-main. Ji Yue melangkah maju dan menarik Ji Lianying ke samping dengan seluruh kekuatannya. Jika Ji Lianying tidak dapat dihentikan saat ini, maka garis keturunan mereka akan benar-benar hilang. Apakah kalian berdua salah minum obat hari ini? Wajah Ji Lianying penuh ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya tiba-tiba berhenti berbicara untuknya. Ayah, jangan keras kepala. Taisu telah berbicara dan memintamu pergi ke tempat leluhur untuk menemaninya. Taisu tahu segalanya tentang kami. Ji Yue berkata dengan cemas, omong kosong, Taisu tidak bisa meninggalkan aula leluhur sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tahu, kamu pasti berbohong padaku. Ji Lianying tidak percaya sama sekali, bagaimana Taisu bisa tahu apa yang terjadi di luar. Tapi saat Ji Lianying selesai berbicara, tiba-tiba sebuah suara tua terdengar dari cakrawala. Dasar binatang tidak berbakti, kenapa kamu tidak segera keluar dari sini? Suara Taisu terdengar perlahan dari aula leluhur. Mendengar suara ini, semua anak keluarga Ji tercengang, dan Ji Lianjun segera berlutut. Anak-anak lain dari keluarga Ji juga berlutut dan beribadah. Karena ini pertama kalinya selama bertahun-tahun, mereka mendengar suara Taisu di luar tanah leluhur mereka. Mata Ji Lianying membelalak, dengan ketakutan dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pikirannya akan membuat Taisu khawatir. Ayah, jika ayah tidak segera memasuki tanah leluhur, jika Taisu marah, semua orang di garis keturunan kita akan dikutuk. Ji Yue mengingatkan Ji Lianying dari samping, Ji Lianying tampak kusam, dan akhirnya berdiri perlahan dan berjalan menuju tanah leluhur. Tuan Ji R, ketika Qin Hetian melihat ini, dia segera berteriak. Dia datang ke sini untuk Ji Lianying. Jika Ji Lianying tidak memberontak, lalu apa gunanya dia datang ke rumah Ji? Selain itu, tidak mungkin orang-orang yang dibawanya ini bisa mengalahkannya. Keluarga Ji, Ji Lianying sepertinya tidak mendengar apapun, dan akhirnya menghilang ke tanah leluhur, dan hukuman apa yang akan diterimanya, tidak ada yang tahu. Ji Yue dan Ji Mei Zhen menyaksikan ayah mereka berjalan ke tanah leluhur. Meski enggan menyerah, mereka tidak punya pilihan. Siapa yang membuat mereka mengabaikan keselamatan keluarga Ji dan berkolusi dengan pihak luar untuk merebut posisi kepala keluarga Ji, keluarga Ji. Setelah Ji Lianying memasuki tanah leluhur, Ji Yue dan Ji Mei Zhen segera menghampiri Ji Lianying bersama anak-anak mereka. Ji Yue dan Ji Mei Zhen sama-sama berlutut di depan Ji Lian Jun. Paman, kami terobsesi dengan pikiran kami sendiri. Kami mengikuti ayah kami dan melakukan banyak hal yang menyakiti keluarga Ji. Mohon maafkan saya, Paman. Ji Yue dan Ji Mei Zhen berlutut di tanah dengan tulus, terus bersujud. Saat ini, mereka pasti mengakui kesalahannya dengan tulus. Tidak ada lagi pemberontakan, bahkan Taesu telah berbicara, beraninya mereka berpikir sedikitpun. Terlebih lagi, kini Ji Mei Yan telah membuka ruang asal dan menyadari asal-muasal nenek moyang keluarga Ji. Garis keturunan mereka tidak memiliki kekuatan untuk merebut posisi kepala keluarga. Bangunlah dan temukan jalan kembali. Akui saja kesalahanmu dan perbaiki. Ji Lian Jun tidak mempermalukan kakak dan adik Ji Yue. Bagaimanapun, Ji Lian Jun tidak ingin melihat anak-anak keluarga Ji saling membunuh. Qin He Tian di samping melihat pemandangan di depannya, dan paru-parunya hampir meledak. Dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk membawa orang ke sini, tetapi sekarang dia tidak memperoleh apapun, dan salah satu putranya telah meninggal. Tuan Istana Qin, karena putramu meninggal karena penghancuran diri, menurutku kamu tidak perlu tinggal di keluarga Ji Ku, kan? Ji Lian Jun memandang Qin He Tian dan bertanya, wajah Qin He Tian penuh ketidakpuasan, tapi dia tidak bisa marah. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Ji, jika terjadi perkelahian, tidak ada satupun dari mereka dari Istana Juman yang bisa pergi. Ayo pergi, Qin He Tian mengertakkan gigi, lalu melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi. Ayah, kenapa ayah melepaskan dia? Ayah harus memberi mereka pelajaran. Ji Mailing sedikit tidak puas saat melihat ayahnya membiarkan orang-orang dari Istana Juman pergi. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh, dan tidak ada gunanya kita memprovokasi mereka. Kali ini, keluarga Ji kami tidak saling membunuh, itu sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan padaku secepatnya, apa yang terjadi padamu di tanah leluhur, kenapa adikmu tiba-tiba membuka ruang asal dan menyadari asal-usulnya? Ji Lian Jun sangat ingin tahu bagaimana Ji Mei Yan melakukannya. Ayah, mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali. Ji Mei Ling tahu bahwa berbicara tentang Ji Mei Yan di depan banyak orang pasti akan membuat Ji Mei Yan malu. Jadi dia berencana untuk membicarakannya ketika dia kembali. Oke, ayo kembali, Ji Lian Jun mengangguk. Ketika dia kembali ke rumahnya, Ji Mei Ling menceritakan semuanya pada Ji Lian Jun. Ketika Ji Lian Jun mendengar bahwa kombinasi Ji Mei Yan dan Chen Ping membuat bakat dan garis keturunan Ji Mei Yan berbeda dari orang biasa, dia terenganga karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping ternyata memiliki garis keturunan tertinggi setelah seorang wanita berhubungan seks dengan Chen Ping, bakat dan garis keturunannya bisa berubah. Ini sungguh keterlaluan, pada saat ini, mata Ji Lian Jun yang menatap Chen Ping menjadi sedikit istimewa. Ini membuat Chen Ping merasa sedikit berbulu, Tuan Ji, aku sedikit lelah, aku akan istirahat dulu. Chen Ping segera bangun dan ingin pergi Tuan Chen, tetaplah di sini, saya masih ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Chen. Ji Lian Jun buru-buru menghentikan Chen Ping, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang pergi. Setelah semua orang pergi, Ji Lian Jun menatap Chen Ping dengan mata berbinar, seolah sedang melihat harta karun. Chen Ping merinding saat melihatnya, mungkinkah Ji Lian Jun ini mendengar bahwa tidur dengannya dapat meningkatkan bakat dan garis keturunannya, jadi dia juga berpikir. Memikirkan hal ini, Chen Ping hampir muntah Tuan Ji, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja, Chen Ping bertanya, menahan keinginan untuk muntah. Tuan Chen, saya memiliki permintaan yang enggan, saya sedikit malu untuk mengatakannya. Ji Lian Jun tampak sedikit gugup, ketika Chen Ping melihatnya, bulu kuduknya berdiri, dan dia segera berkata, karena aku malu mengatakannya, aku akan pergi. Chen Ping ingin pergi, tapi dihentikan oleh Ji Lian Jun. Tuan Chen, seperti kata pepatah, pahlawan cocok dengan kecantikan, lihat, ada cukup banyak gadis di keluarga Ji kita. Saya harap Tuan Chen dapat memilih beberapa dari mereka, dan menggabungkannya dengan mereka. Tentu saja, tidak peduli dari segi bentuk atau penampilan, Tuan Chen menyukai semuanya, dan semuanya sempurna. Tuan Chen, tinggallah di rumah Ji saya lebih lama lagi, agar saya bisa menjamu Tuan Chen. Kata Ji Lian Jun, ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Jika pria lain mendengar permintaan ini, mereka mungkin akan melompat ke girangan. Tapi Chen Ping meringis di wajahnya, dia akan dikurung dan dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak. Chen Ping menatap mata Ji Lian Jun, dan tidak berani menolak saat itu juga. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, Tuan Ji, izinkan saya istirahat dulu dan memikirkannya, oke. Iya, tentu saja Tuan Chen harus istirahat yang cukup agar memiliki tenaga. Ji Lian Jun memandang Chen Ping dan sepertinya dia dalam masalah. Jadi dia berkata dengan gembira Chen Ping keluar dari rumah Ji Lian Jun, dan berkeringat tanpa menyadarinya, dia merasa akan pergi. Jadi dia pergi dengan tenang di malam hari. Jika dia benar-benar dibesarkan seperti babi yang sedang berkembang biak, bahkan jika Chen Ping begitu kuat, cepat atau lambat dia akan menjadi manusia. di contoh yang terjadi dan puteri menari kata. baik. Terima kasih.